Ada banyak sekali seri speaker Polytron PMA, kadang pembeli dan bahkan penjual pun agak bingung buat memilihnya. Oleh karena itu, kali ini saya akan memberikan gambaran utama apa perbedaan mencolok antara beberapa seri speaker PMA ini. Let's check it out! Yang pertama adalah Polytron PMA 9300. Seri ini adalah seri Polytron PMA termurah dan bisa Anda beli dengan harga Rp 600 ribuan saja. Fitur utamanya adalah speaker ini memiliki power suara yaitu 30W RMS, cukup lah buat musik-musik di kamar. Selain itu, inputnya ada USB, SD card, Bluetooth, dan lain-in. Fiturnya sangat simple, pengaturan suaranya hanya terdapat bass, treble, dan volume saja. Tidak ada mic input, jadi tidak bisa buat karaoke. Lagian, karaoke kalau speaker-nya itu powernya kecil itu kurang enak menurut saya. Tapi kalau buat musik-musik sudah yes, walaupun 30W RMS, tapi ini Polytron. Jadi suaranya jernih, sedangkan listrik yang dibutuhkan hanya 35W saja. Yang kedua adalah Polytron PMA 9502. Seri Polytron PMA 9502 bisa Anda beli dengan harga Rp 900 ribu saja. Hal menarik dari seri ini adalah memiliki power speaker sebesar Rp 140 dengan XBR remover. Jadinya suaranya sudah oke punya. Selain itu, desainnya juga lebih gagah. Dan tidak cuma itu. Seri speaker Polytron PMA 9502 ini juga sudah ada input colokan mic 2 unit. Anda bisa karaoke duet pakai 2 mic. Dan menurut saya, karaoke pakai ini sudah oke karena powernya agak lumayan besar. Inputnya sudah ada Bluetooth, SD Card, USB, dan lain-in. Dan juga sudah dilengkapi dengan remote. Bagian depan terdapat pengaturan treble, bass, mic, level, dan echo. Dan intinya, seri ini walaupun sedikit lebih mahal dari PMA 9300, tapi fiturnya semakin oke juga. Yang ketiga adalah Polytron PMA 9506. Seri PMA 9506 bisa Anda beli dengan harga Rp 950 ribu saja. Dan saya rasa ini seri Polytron paling mahal. Hal yang paling menonjol adalah dengan adanya tower speaker di sampingnya. Fitur dan powernya sama dengan PMA 9502, yaitu 120W RMS. Dan fitur lainnya pun hampir sama. Ada 2 mic input, USB, SD Card, Bluetooth, dan lain-in. Ya, semuanya sama dengan PMA 9502. Perbedaannya hanya ada pada main body dan tower speaker-nya saja. Main body-nya hampir kayak PMA 9300, namun sedikit lebih besar. Dan listrik yang dibutuhkan hanya 50W. Oke, itu saja. Sampai di sini gimana? Masih bingung? Oke, dari ketiga seri tersebut, intinya ada 2 jenis yang berbeda. Yaitu seri PMA 93 dan PMA 95. Yang 93 itu simple dan murah. Yang 95 itu ada tambahan make-in dan suara lebih kencang. Masalah model dan bentuk silahkan sesuaikan dengan selera. Dan juga silahkan sesuaikan dengan budget Anda. Terima kasih sudah menonton. Semoga mencerahkan dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.